Dan saat ini kami sudah terhubung dengan Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia, Prof. Agus Taufik Mulyono. Selamat pagi Prof. Agus, PSBB DKI Jakarta ini diperpanjang dengan masa transisi selama bulan Juni ini. Lalu ketika sejumlah sektor mulai beroperasi normal, apa yang perlu diperhatikan oleh transportasi umum untuk mengantisipasi kepadatan penumpang? Ya, begini. Kalau kita bicara persoalan COVID dengan transportasi umum, inti kita dihadapkan pada tiga pilihan. Yang pertama, kita lebih mengutamakan pertumbuhan atau kehidupan ekonomi, tapi di satu sisi kita mengorbankan kemanusiaan. Dan pilihan kedua, lebih membela pada misi kemanusiaan, tetapi satu sisi ekonomi babak belur, runtuh. Oleh karena itu, ada pilihan ketiga sebenarnya yang paling harus kita tuju dan ini membutuhkan kebersamaan kita semua. Yaitu mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan untuk ekonomi yang lebih baik. Mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan untuk ekonomi yang lebih baik. Artinya, dengan menuju new normal, tidak hanya new normal saja yang kita tuju sebenarnya ke depan, yaitu new normal dan better, new normal dan lebih baik. Ini yang perlu, maka kita harus menciptakan namanya transportasi humanitarian. Ini transportasi yang lebih mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan untuk ekonomi yang lebih baik. Nah, untuk kasus tersebut, yang disampaikan oleh Mbak Amil dan Mbak Sara, itu adalah transportasi umum kan dipatasi. PSBB akan diperpanjang. Tetapi ingat bahwa, supaya semuanya berjalan dengan baik, ekonomi juga jalan, nilai-nilai kemanusiaan juga jalan. Panglimanya transportasi sekarang adalah bukan kebijakan transportasi, bukan panglimanya. Panglima transportasi umum khususnya adalah kesehatan panglimanya dan kebersihan. Kesehatan dan kebersihan. Itulah yang dimaksud dengan transportasi humanitarian. Nah, untuk menuju ke sana, tidak, kita jangan terlalu menuntut transportasi umum harus 50 persen faktornya diturunkan. Ya, karena itu adalah protokol kesehatan untuk menjaga jarak. Tetapi di satu sisi, kami mohon juga ada kebijakan pengaturan jam kerja. Ini, pengaturan jam kerja bagi orang-orang yang bekerja di Jabodetabek dan itu untuk memulihkan ekonomi Jabodetabek. Itu perlu diatur. Karena ada keseimbangan. Jadi, nilai-nilai kemanusiaan tetap dipertimbangkan dengan protokol kesehatan, yaitu manusia yang sehat dan bersih yang boleh untuk bertransportasi. Tetapi, supaya stabil tidak ada puncak, tidak ada kerumunan puncak, maka pengaturan jam kerja atau distribusi jam kerja pegawai, karyawan, atau para pekerja di Jakarta itu harus diatur sedemikian berupa. Jadi, ada kebijakan yang berimbang gitu. Jangan sampai kita menuntut transportasi umum 50 persen, tetapi pihak perusahaan tidak mau melakukan kondisional untuk menghindari kerumunan. Barangkali itu yang saya sampaikan untuk lebih awal ini. Oke, Prof. Mbak Amel, Mbak Sara. Saya ada satu yang penasaran. Ini untuk moda transportasi di luar MRT dan juga Transjakarta, seperti kayak angkot dan juga bus kota. Apa yang perlu diperhatikan? Dan bagaimana pengawasannya agar bisa mencapai transportasi humanitarian yang seperti Prof. Agus tadi katakan? Ya, untuk anggutan-angkutan umum yang banyak beroperasi di buku kota negara kita yang tercinta. Dan bagaimana kebijakan Pak Gubernur. Harus kita lihat ya, kebijakan Pak Gubernur Arief Bawidani itu kan sebenarnya tujuan utama adalah menyelamatkan nilai-nilai kemanusiaan. Itu saya rasa wajar dan kita adungi jempol kalau seorang Gubernur lebih berpihak kepada nilai-nilai kemanusiaan. Tetapi memang di satu sisi ada ekonomi yang harus lebih baik. Artinya manusia sehat ya, dengan jumlah yang sangat terbatas tentunya. Tetapi untuk menimbulkan ekonomi yang lebih baik itu harus. Tidak bisa, tidak ada keseimbangan, perlu ada keseimbangan. Nah, salah satunya adalah pengaturan angkut. Mobilisasi lokal lah setelahnya, mobilisasi lokal. Mobilisasi lokal ini prinsipnya untuk angkutan umum. Itu dihindari jam puncak. Ini penting. Jadi seorang para pakar transportasi, ayo kita membantu. Bagaimana kebijakan pemerintah untuk bagaimana menghindari jam puncak. Jangan sampai terjadi jam puncak. Jadi semua harus flat. Flat itu artinya jam-jam kerjanya diatur, lalu lintasnya juga akhirnya mengikuti untuk diatur. Misalnya supaya tidak mencapai jam puncak, tetap jumlah penumpang harus dibatasi lima pulusan protokol. Tetapi ingat bahwa penurunan load faktor menjadi lima puluh persen bagi angkutan umum ini sangat rugi. Saya berkali-kali mengatakan bahwa mereka itu break even point perharinya itu bisa tercapai apabila load faktornya tujuh puluh lima persen. Yang dua puluh persen itu harus kita bantu, kita kompensasi. Pemerintah harus memikirkan juga kompensasi kepada mereka, yaitu misalnya kenaikan tarif sementara. Itu diberlakukan misalnya. Misalnya, atau kupon BBM bantuan, atau pembebasan retribusi. Artinya ada upaya-upaya lah untuk saling meringankan. Keseimbangan tadi saya sampaikan, keseimbangan. Jadi, kalau kita bicara penegakan hukum, bicara kedisiplinan, bicara kesadaran masyarakat, itu hal yang pokok. Tapi ada penyimpangan kan? Nah, supaya nggak ada penyimpangan di kedua belah pihak, karena yang harus kita ubah itu adalah perilaku. Nah, kita jangan terlalu menuntut pada perilaku pengguna. Perilaku operator juga harus kita tuntut. Jadi, dua-duanya namanya perilaku. Perilaku itu ada tiga. Satu adalah dari pengguna, kemudian operator, yang ketiga adalah pengambil kebijakan. Itu juga mengubah perilakunya. Nah, untuk menuju transportasi humanitarian tadi. Jadi, menurut saya berpendapat bahwa, tetap kembali ke awal. Angkutan-angkutan umum itu diatur jamnya, tidak puncak, kemudian subsidi harus diberikan untuk menutup kekurangannya dari 75% ke 50%. Ini harus menjadi tanggung jawab pemerintah. Karena kalau tidak, biar semuanya jalan, biar semuanya seimbang. Lalu, Prof, selain ada wacana untuk merubah jam masuk untuk karyawan kantor ini, juga ada wacana kebijakan ganjil genap yang akan diberlakukan Jumat depan atau 12 Juni mendatang. Bagaimana tanggapan Anda mengenai perubahan dan juga kebijakan ganjil genap yang akan diberlakukan minggu depan ini? Begini, kebijakan ganjil genap dalam masa-masa COVID-19 seperti ini harus hati-hati. Harus dipertimbangkan matang-matang. Persoalannya begini, angkutan umum kan sudah kita berlakukan dengan jumlah penumpang maksimal 50%. Nanti ditambah lagi pengaturan jam kerja pegawai. Artinya bahwa kalau mereka nanti, dan ini jumlah armadanya kan mulai berkurang ini, masa COVID-19. Artinya ada kesadaran lah dari pihak operator tidak mengoperasikan seluruh armadanya. Kalau ini nanti dibatasi lagi dipatasi lagi dengan genjal ganit. Kalau untuk angkutan umum kan tidak ada persoalan. Untuk angkutan umum. Ya kan? Untuk angkutan umum tidak ada persoalan. Nah, untuk angkutan pribadi, angkutan pribadi dengan PSBB ini kan tetap harus mengikuti aturan protokol atau jumlah. Jumlah penumpangnya dipatasi. Tidak boleh sekian persen. Artinya betul-betul ketat. Tetap, kalau seandainya nanti mereka itu dilakukan pembatasan ganjil-genap, itu yang menjadi korban itu masyarakat. Tidak ada pilihan lain. Nah, kalau tidak ada pilihan lain, nanti akan kembali kepada... Artinya masyarakat tidak ada opsi lain nih. Hati-hati nih. Tidak ada opsi lain. Nah, kalau tidak ada opsi lain, maka akan terjadi jam puncak lagi. Jam puncak lagi. Nah, begitu. Itu yang anu, sisi negatifnya yang saya amati. Tetapi kalau dari segi jumlah kendaraan yang harus dibatasi, memang positif. Tetapi ingat, bahwa mereka sekarang lagi merindukan, ingin bekerja kembali, berkantor kembali, dan sebagainya. Itu saja yang harus diantisipasi. Saya tidak mengatakan, tidak setuju, tapi mohon untuk dipertimbangkan yang matang. Masalah genap ganjil ini. Oke, terima kasih Prof. Agus Taufik Mulyono atas penjelasannya, dan terima kasih sudah bergabung kami, bersama kami di CNN Indonesia After 10. Sama-sama. Terima kasih.